Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban ya ramadhan kembali lagi di channel beta belajar kita bareng-bareng belajar tentang beta Alhamdulillah teman-teman ya sekarang di bulan ramadhan ini kita sedang mengasah perut kita ya dan semoga kalian semua tetap dalam keteguhan untuk menjalani ibadah puasa di bulan ramadhan ini karena kalau kita tidak puasa nanti tidak menuju kemenangan teman-teman jadi sebisa mungkin teman-teman ya untuk para breeder Indonesia tetap semangat ya walaupun ketika setiap hari harus merawat ikan kemudian ngasih makan ikan ya padahal kita dalam kondisi berpuasa tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa karena di bulan ramadhan ini banyak sekali barokahnya teman-teman oke langsung aja ke pembahasan dalam video kali ini ya kita akan membahas tentang macam-macam penyakit ikan cupang teman-teman jadi dalam video kali ini gue tidak akan melebar ya teman-teman hanya membahas tiga poin saja yang pertama adalah ada yang namanya penyakit dropsy kemudian yang kedua ada yang namanya saya kurang ini tetapi saya sudah pernah mengalaminya ada yang namanya sisik bosok teman-teman atau sisik yang membusuk kemudian yang ketiga ada yang namanya kuncup karena jamur teman-teman ya memang ikan itu seolah-olah di badannya itu kayak ada jamurnya teman-teman nah untuk dropsy ini tentunya teman-teman sudah tahu ya dan gimana rasanya ketika ikan cupang yang kita rawat dari burayak ya dari telur sampai dewasa apalagi ikannya itu sampai bagus komposisi warnanya kemudian foamnya juga bagus tiba-tiba terkena sisik nanas itu sangat apa kadang-kadang sangat tidak mengenakan teman-teman ya pasti teman-teman juga pada lemes badannya ketika ada ikan yang menjadi fakorit ya menjadi bintang tapi tiba-tiba terkena penyakit itu dan memang dropsy ini ada penyebab-penyebabnya ya teman-teman dan sangat fatal sekali ya nanti untuk dropsy ini ada penangan khusus dan nanti akan kita jelaskan di video khusus tentang membahas tentang dropsy atau sisik nanas teman-teman dan yang kedua penyakit sisik busuk ya sisik yang membusuk saya lupa istilahnya mohon maaf jadi sisik yang membusuk ini itu si ikan cupang seolah-olah apa ya sisiknya itu di sirip atas sirip bawah terutama di bagian sirip yang menyerangnya itu biasanya dan juga badannya juga sebenarnya sisik di badan itu seperti berubah warna teman-teman tapi bukan mutasi tetapi bukan mutasi jadi warnanya waktu itu pernah saya dapat kasus ya ikan FCCP yang tadinya FCCP redhead yang warnanya itu merah teman-teman tapi tiba-tiba kok warnanya jadi agak ke pink ikannya juga enggak aktif lemas gitu dan setelah selang beberapa hari saya hitung kira-kira sampai 5 hari ikannya meninggal teman-teman ya kemungkinan itu memang pada waktu itu saya ada satu toples ya ada satu toples itu bekas air ikan yang lain ya pas waktu itu karena kondisi darurat ya saya buru-buru sedang videoin ikan akhirnya saya untuk sementara saya alihkan dulu ke bekas air yang itu yang ikan yang bekas air ikan yang lain gitu bekas airnya dan toples itu kosong nah saya masukkan ikan FCCP itu ke toples yang itu yang bekas air yang airnya itu memang kotor teman-teman ya udah airnya kotor bekas ikan yang lain nah saya masukkan tiba-tiba besoknya langsung seperti itu pucat yang tadinya warna merah kuat ya tiba-tiba agak keping apa menjadi lebih keping teman-teman nah itu tiba-tiba langsung lemes aja ikan langsung nguncup terus ya akhirnya beberapa hari kemudian lima hari kemudian ikannya tidak kuat teman-teman jadi itu memang ada ya yang seperti itu kasusnya kemudian yang ketiga ada yang namanya kuncup nah kuncup ini ini memang semua ikan biasanya ketika terkena penyakit pasti kuncup teman-teman cuman memang kuncup itu kan ada yang memang kuncup karena dropsy ada yang kuncup karena tadi yang membusuk tapi ada juga yang memang kuncupnya ini yang ketiga karena jamur teman-teman jadi di badan ikan itu seperti ada kayak putih-putihnya teman-teman jadi memang kayak putih-putih yang nempel di sisik di apa namanya selipan sisiknya itu nah itu biasanya ikan itu muncup kadang mojok di atas dan gak mau flaring kadang di bawah kemudian juga ada yang kasusnya itu ikan sampai loncat ke tembok bukan ke tembok ke pinggirannya misalnya di stereofoam kadang-kadang nempelok di dindingnya teman-teman kemudian nyemplung lagi neplok lagi nyemplung lagi kadang ada yang sampai seperti itu teman-teman ya itu memang perlu kita waspadai dan termasuk saya pribadi pernah waktu itu satu lubukan ikannya pada gak ada saya lihat di airnya wah ikannya pada kemana masa dimakan kucing atau apa saya karena tidak fokus gak melihat kalau ikan itu pada nempel di stereofoam teman-teman itu sangat tragis sekali kayak ikan itu kayaknya seolah-olah kayak lagi berjemur teman-teman di dinding stereofoam pada neplok nah itu kan sangat mengkhawatirkannya udah dicemplungin oleh kita ya tiba-tiba lompat lagi lompat lagi seperti itu dan saya pribadi tidak tenang melihat kondisi ikan yang seperti itu sebenarnya itu memang perlu kita waspadai ya setelah saya perhatikan disitu ada di sisik ikannya itu di selipan sisiknya itu ada putih-putih teman-teman dan itu yang namanya jamur jadi memang itu sangat bahaya bisa menyebabkan kematian ya jelas bisa kalau misalnya kita tidak ditanggulangi dengan baik mulanya memang kita harus fokus di kualitas airnya teman-teman kadang-kadang air baru itu tidak menjamin untuk kesehatan ikan cupang kadang-kadang ketika kita mengganti air air yang baru bisa jadi kadang-kadang air yang baru itu tidak bagus oke teman-teman ya mungkin penjelasannya sampai disini dulu nanti kita akan bahas lagi yang lebih detail mengenai penyakit-penyakit yang sudah kita sebutkan tadi oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, share, dan subscribe video beta belajar dukung terus channel beta belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cupang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati